Halo teman-teman, jumpa lagi di channel belajar hukum ofisial. Nah di video kali ini, kita akan membahas tentang apakah kepala dusun sebagai pelaksana kewilayahan diwajibkan masuk kantor desa setiap harinya. Nah ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah seperti apa penjelasannya, simak cuplikan berikut ini. Nah Bapak Ibu dan Sobat sekalian, ada pertanyaan dari salah satu subscriber kepada BHO Channel, yaitu dari Mas Noh Elkanalai, dia bertanya begini, Salam belajar hukum. Saya ingin bertanya Mas, kepala dusun atau yang disebut sebagai pelaksana kewilayahan, apakah melaksanakan tugasnya di wilayah masing-masing dusun, ataukah wajib berkantor di kantor desa setiap hari? Terima kasih dan mohon jawabannya lewat konten video. Nah pertanyaan ini sangat menarik, teman-teman. Jadi begini, seperti kita ketahui sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa kepala dusun atau pelaksana kewilayahan adalah bagian daripada perangkat desa. Nah kemudian, tugas dan fungsi kepala dusun sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa atau SOTK menjelaskan bahwa kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Misalnya, membantu kepala desa dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggeran pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, di pasal 7 ayat 2 dan 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, disitu juga disebutkan, kepala dusun atau pelaksanaan kewilayahan dapat menjadi tim pengelola kegiatan atau TPK untuk membantu kaur dan kasih dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Jadi artinya, dusun atau wilayah adalah sebagai objek pelayanan atau objek kerja kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksanaan kewilayahan. Tapi bukan berarti tempat kerja kepala dusun itu melulu di dusun saja. Tidak demikian, teman-teman. Tapi ada kalanya kepala dusun aktif ke kantor kepala desa. Nah, jika misalnya wilayah belum memiliki kantor dusun atau belum memiliki kantor wilayah, maka kepala dusun wajib mengantor ke kantor kepala desa setiap harinya. Tapi jika wilayah atau jika dusun telah memiliki kantor dusun, maka kepala dusun wajib berkantor di kantor dusun setiap harinya. Akan tetapi, apabila ada ketentuan lain yang telah mengatur, misalnya telah diatur di dalam perbuk atau perwali, dan atau telah diatur dalam peraturan kepala desa, yang mewajibkan melaksanakan apel setiap harinya di kantor desa, dan atau mewajibkan membuat laporan kerja setiap harinya ke kantor desa, Nah, maka tentu kepala dusun wajib berkantor desa setiap harinya. Nah, itu tergantung kebutuhan setiap desa masing-masing. Yang pada intinya, kepala dusun wajib berkantor setiap harinya. Karena kepala dusun adalah bagian daripada perangkat desa itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.